Jadi para pembeli tanah tersebut dipikirannya beli tanah 10x20 menghasilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor Ya saya lagi menikmati buka puasa Habis sholat tarawih ini tadi ya Baru makan nasi Karena tadi sudah makan camilan dulu ya kan Kalau saya makan sebelum tarawih Tarawih itu bisa gini nih Dua pisangan itu berat ya kan Makanya saya memilih makan setelah tarawih Ya kita malam ini mau membahas lagi tentang Ukuran tanah 10x20 Apakah bulat 200 Dan 10x10 apakah pasti 100 Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Tentang ketika punya tanah 10x20 Setelah diukur sama petugas ukur Ketemunya kurang dari 200 Kok bisa ya kan Nah mari kita bahas pelan-pelan Kita hitung pakai aplikasi AutoCAD Karena Banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini ditanyakannya Tidak perlu berdebat ya kan Saya langsung bikinkan videonya Contohnya seperti ini Nah 10x20 Kalau tanah Bapak Ibu itu Siku 90 derajat Pasti ketemunya Bulat 200 meter persegi Tetapi Kalau tanah Bapak Ibu itu 10x20 Tetapi Bentuknya jajar gejang gini Sudutnya tidak 90 derajat Saya pastikan Pasti di bawah 200 Tapi tidak jauh-jauh dari 200 tersebut Tergantung dari Kemiringan tanah tersebut Ya kita bahasnya itu Sama loh ya 10 di depan 10 di belakang Dan 20 samping 20 samping Nah kita bicaranya seperti itu ya Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya Kenapa mas Terjadi seperti itu Bisa saja Di sampai sekarang ini Masih banyak orang ngapling tanah Dan menjual tanah kaplingan tersebut Tetapi bentuknya Gak siku Gitu loh Jadi para pembeli Tanah tersebut Dipikirannya Beli tanah 10x20 Menghasilkan Luas di sertifikat itu 200 Tetapi itu belum tentu Itu yang harus Dipahami gitu loh Sama Bapak Ibu Semua baik penjual maupun pembeli Ketika menjual tanah 10x20 Tanah tersebut siku Pasti ketemu Luasan tanah tersebut 200 Tetapi kalau tanah tersebut Miring-miring Ya kan Jajar genjang Semuanya itu berurutan 10x20 Ya kan Tetapi bentuknya miring Pasti berkurang Pasti kurang ketemu Hasil Hasil Ukuran tersebut Luasnya loh ya Kalau panjangannya Pasti sama Sama-sama ya Sesuai Yang di patok Yang sudah terpasang Bapak Ibu di lapangan 10x20 tersebut Ya kan Tapi untuk luasnya 10x20 yang miring Sama 10x20 yang tegak Lurus siku Itu pasti beda Ya Pasti beda Untuk membuktikannya Saya mau mencoba Pakai aplikasi AutoCAD yang biasa Digunakan para Surveyor Untuk Pengukuh Pengolahan data Misalkan seperti ini Ya Nah Seperti ini Seperti ini Ini katakanlah Siku 10x20 Ini jalannya Di depan Nah ini 10x20 Tapi bentuknya Miring Ini sama ini Luasnya Pasti beda Itu yang harus Dipahami semua Sobat dan Surveyor Dimanapun Anda berada Ya Nggak bisa Ini sama ini Luasnya harus sama Itu nggak bisa Meskipun Ukuran Panjang kali lebarnya Sama Ya Begitu pula Dengan Tanah 10x30 40x50 Kalau itu Tegak lurus 40x50 Pasti 2000 Kalau Miring Miring dikit pun Pokoknya Kalau Tegak Siku Tegak lurus Tanah tersebut Pasti Nggak bisa Bulat 10x20 Kalau Miring Dikit Gitu Aja Miring Siku Kayak gini Nggak Siku Kayak gini Pasti Berkurang Dari 200x Oke Nggak usah Lama-lama Kita langsung Praktikan Oke Sobat dan Surveyor Kita mulai Sekarang Saya mau Buat dulu Contoh Ukurannya Saya Buat Siku Dulu Yang Ukuran Pertama Misalkan Ada Ukuran Tanah 20x10 Ya Buatkan Dulu Ini 20 Lebar 10 Snap Saya Mau Nyalakan Dulu Biar Pas Ya Sudah 10x20 Yang Bentuknya Siku Sudah Jadi Cek Dulu Ukurannya Berkah Sudah Pas Cek Sudutnya Juga Juga Oke Sudah 90 derajat Kita buat Lagi 10x20 Yang Tidak Sigu Kita buat Sebuah Contoh Biar Sobat Danang Surveyor Yang Nonton Video Ini Bisa Mengerti Bisa Memahami Nah Cek Sudutnya 83 derajat Beda Ya 10x20 Yang Siku Sama Enggak Siku Meskipun Ukurannya Sama Sama 10x20 Tapi Beda Di Sudutnya Yang Satunya Miring Yang Satunya Pas Siku 90 derajat Oke Saya Cek Luasnya Yang Siku Nah Disini Bapak Bisa Lihat Semua Ukuran Yang Siku Itu 200 Pas Ya Ukuran Yang 10x20 Dan Sudutnya Itu 90 Derajat Itu 200 Pas Sekarang Saya Cek Yang Enggak Siku Yang Enggak Siku Berapakah Luasnya Kira-kira Tuh 198 Meter Persegi Tuh Ya Kan Kita Sudah Bisa Lihat Semua Bahwa Tanah 10x20 Yang Siku Sama Enggak Siku Luasnya Ada Selisih Beda Dan Yang Lebih Kecil Adalah Yang Enggak Siku Ya Sobat Dan Yang Surveyor Cuma Sudah Bisa Kita Lihat Semua Ya Kan Inilah Bukti Bahwa Tanah Enggak Siku Luasnya Lebih Kecil Begitu Ya Oke Saya Mau Buat Lagi Nih Mungkin Ada Yang Penasaran Lagi Apakah Sama Dengan Yang 10x10 Oke Saya Buatkan Ya 10x10 Yang Siku Dulu Terus Nanti Yang Kedua Enggak Sikunya Saya Buatkan Juga Oke 10x10 Persegi Ini Ya Pas Kita Cek Ukurannya Apakah Sama Sudah 10x10 Oke Sudah Tepat Saya Buat Lagi Yang Enggak Siku 10x10 Yang Enggak Siku Ya Sudah Jadi 10x10 Yang Enggak Siku Kita Cek Juga Ukurannya Apakah Pas Pas Kita Re-clean Dulu Kita Cek Sudutnya Yang Itu Yang Pertama Tadi Sudah 90 Derajat Ata Belum Oke Pas 90 Derajat Yang Enggak Siku Kita Cek Sudutnya Berapa 83 Oh Sama Ya Dengan Yang Sudutnya Sama 83 Yang 10x20 Yang Enggak Siku Kita Cek Luasnya Yang Siku 10x10 Ketemulan Luas 100 Meter Persegi Pas Ya Oke Bisa Kita Lihat Semua Yang 10x10 Yang Enggak Siku Berapa Luasnya Nih 99 Meter Persegi Ternyata Ya Iya Atau Kita Buat Lagi Yang 10x10 Lebih Miring Lagi Kita Lebih Miring Lagi Lebih Jajar Genjang Lagi Ya Bentuknya Sudutnya Berarti Lebih Mengecil Lagi Kita Cek Sama Sama Ayo Berapa Kira Kira Luasnya Ya Kalau Tanah Tersebut Lebih Miring Atau Lebih Enggak Siku Ya Kita Lihat Sama Sama Kita Cek Luasnya Nah Ternyata Lebih Kecil Lagi Luasnya Ternyata Ketemunya 93 Ya Lebih Kecil Dari Yang Tadi Ya Itu Tadi Hasil Perhitungan Ukuran Tanah 10x20 Yang Bentuknya Siku Dan 10x20 Bentuknya Enggak Siku Kita Semua Sudah Lihat Itu Tadi Hasilnya Ya Kan Jadi Sudah Enggak Usah Debat Lagi Ya Sama Antara Orang A Dengan Orang B Tanah Saya 10x20 Kok Enggak 200 Kok Kurang Dari 200 Ya Tanah Nggak Siku Bu Ya Tanah Nggak Siku Coba Tanah Ibu Itu Siku Pasti 200 Saya Jamin Begitu Tadi Penjelasan Singkat Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Mendoakan Dulu Yang Sudah Subscribe Semoga Lanjar Rujikinya Sukses Selalu Yang Belum Ketemu Jodohnya Semoga Cepat Ditemukan Dengan Jodohnya Di Bulan Yang Penuh Berkah Ini Semoga Amal Ibadah Kita Semua Dilipat Gandakan Kita Sharing Hal-hal Yang Bermanfaat Apabila Saya Ada Salah Mohon Diingatkan Sampai Disini Dulu Video Singkat Dari Saya Semoga Bermanfaat Saya Danang Surveyor Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Menom rahot Terima Terimak Sampai Terima kasih telah menonton